Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency so bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung buat to select dan juga subscribe jangan lupa juga untuk kirimkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency oke pada hari ini guys, balik kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari ke market cap terlebih dahulu per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 813 bilion dollar atau naik sekitar 0,29% nah Bitcoin sendiri di angka 16.833 Ethereum 1222 kemudian BNB 246 XRP 0,34 Dogecoin 0,077 Cardano 0,26 dan Polygon Matic berada di rutan ke 10 dengan harga 0,8 dollar so per hari ini kita melihat market dalam keadaan ijo rata-rata kenaikannya ranging antara 0,7% hingga kurang lebih 5% dan top performernya adalah Dogecoin guys dengan kenaikan 5,52% ke 0,077 dollar so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini nah untuk teman-teman yang tidak mengetahui bahwa semalam kita sebenarnya kedatangan data yang cukup penting yaitu adalah GDP maka ini adalah hasilnya guys dimana kita melihat data GDP Amerika untuk kuartal 3 itu adalah di angka 3,2% serangkan previousnya itu adalah minus 0,6% jadi forecastnya sebenarnya di 2,9% dan kita justru melihat ada peningkatan yang lumayan signifikan jadi tingkat produksi di Amerika Serikat produktifitasnya rupanya masih lumayan ada meningkat sebesar 3,2% dan justru market bereaksi secara lumayan negatif ya ketika kita melihat data GDP ini keluar tapi perlu kalian ketahui bahwa hari ini kita juga kedatangan data yang sangat penting yaitu adalah core PCE price index dan juga PCE price index year on yearnya dan ini akan kita lihat di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dimana kita melihat forecastnya sebenarnya adalah akan terjadi penurunan di core PCE price index sebesar 0,3% dari yang awalnya 5% menjadi 4,7% sekali lagi saya ingatkan menurut saya pribadi ini opini saya kalau ternyata memang kita melihat core PCE ini turun lebih signifikan daripada yang diperkirakan disini alias mungkin angkanya sampai 4,6 atau 4,5 maka kemungkinan kita bisa melihat market kembali bereaksi ke arah yang positif tetapi sebaliknya apabila kita sampai melihat core PCE price index ini nyampainya di angka 4,9 atau tetap stay di 5 atau bahkan di naik menjadi 5,1 kita akan kemungkinan melihat market bereaksi secara negatif tapi kalau memang sesuai dengan ekspektasi dimana kita melihat penurunan sebesar 0,3% ke 4,7 ya maka kita mungkin akan melihat market cenderung dalam keadaan yang sideways gitu ya jadi itu adalah untuk data hari ini kemudian Brazilian President signs crypto bill into law jadi lagi-lagi guys berita adopsi untuk Bitcoin dan kawan-kawan datang dari Brazil setelah kemarin mereka membuat rancangan undang-undang untuk memperbolehkan atau melegalkan crypto sebagai alat transaksi disana kali ini sudah disahkan menjadi sebuah undang-undang disana the law includes many digital currencies under the definition of legal payment methods in Brazil and establish a licensing regime for filter assets service providers jadi tidak hanya satu guys tapi ada lumayan banyak digital currency yang bakalan dijadikan alat pembayaran yang legal di negara Brazil according to the text of the bill Brazil's residents will not be able to use cryptocurrencies like Bitcoin as legal tender in the country as is the case in El Salvador however the newly passed law includes many digital currencies under the definition of legal payment methods in Brazil it also establish a licensing regime for filter assets for service providers and sets penalties for fraud using digital assets jadi pada intinya mereka tidak mengesahkan crypto itu sebagai legal tender disana guys tapi disana kalian legal menggunakan crypto sebagai alat transaksi jadi intinya tidak dilarang disana katakanlah kalau misalnya di Indonesia contohnya gitu kan di Indonesia legal tendernya kan rupiah gitu ya tapi kalau misalnya peraturan yang sama yang diterapkan disini juga diterapkan di Indonesia maka sekarang para retail juga legal kalau memang pengen menerima pembayaran melalui cryptocurrency nah itu yang terjadi di Brazil gitu guys oke mereka legal tendernya tetap fiat dari Brazil oke seperti kalau di Indonesia ya Indonesian rupiah tapi kalau misalnya mau para pengusaha disana gitu para retail dan sebagainya mau menerima pembayaran melalui crypto disana itu legal gitu jadi itu adalah aturan yang sudah dibuat di Brazil jadi ini mungkin sedikit satu step di bawah kalau misalnya yang terjadi di El Salvador kalau El Salvador kan langsung sudah dijadikan sebagai legal tender gitu ya jadi ini kembali ada sebuah berita positif dari Brazil mudah-mudahan mulai banyak negara juga yang mengikuti sejak Brazil dan melakukan hal yang sama ya at least kita bisa melihat banyak sekali negara mulai start gitu ya untuk melegalkan crypto sebagai alat salah satu gitu ya salah satu alat transaksi di negara mereka kemudian untuk teman-teman yang holder ini mungkin adalah sebuah statement yang bisa jadi sangat membantu kalian secara mental gitu just in world chess champion jadi ini adalah statement dari seorang juara catur guys juara dunia catur government officials are always negative about bitcoin because they know it's taking away their power jadi saya sih kurang lebih juga setuju ya guys kalau kita melihat banyak sekali pejabat-pejabat tinggi yang kemudian sangat kontra gitu terhadap bitcoin tanpa ada alasan yang terlalu jelas gitu ya ya bisa jadi karena mereka merasa bitcoin dan kawan-kawan itu membuat power mereka berkurang oke karena kan kita dikontrol kalau misalnya menggunakan fiat guys tapi kalau misalnya kita menggunakan bitcoin untuk transaksi mereka kan sangat sulit gitu untuk mengontrol kita jadi ya kalau misalnya kalian melihat banyak pejabat-pejabat yang kemudian sangat kontra terhadap crypto dan bitcoin tanpa ada alasan dan penjelasan yang jelas gitu tidak ada alasan fundamental yang membelakangi kenapa dia sangat kontra ya bisa jadi alasannya adalah ini gitu oke jadi itu adalah perlu yang kalian keep in mind ketika kalian melihat ada fad yang diciptakan oleh mungkin pejabat-pejabat negara gitu kan mengenai cryptocurrency dan kawan-kawan harus dicek dulu apa alasannya gitu kontra kenapa gitu ya apakah ada alasan yang memang legit atau misalnya mereka ya hanya takut saja kalau misalnya bitcoin dan kripto akan mengambil power mereka gitu mengambil alih gitu ya jadi itu adalah yang berikutnya kemudian ya ini mungkin sekilas saja the driving force behind crypto adoption in Latin America in 2022 jadi kita melihat memang di negara-negara Amerika Latin perkembangan adopsi crypto itu terlihat cukup besar guys oke Latin America made up what 9.1% of global crypto value received in 2022 reaching 562 billion between July 2021 and June 2022 representing growth of 40% in the period jadi dalam kurang lebih waktu 1 tahun kita melihat ada pertumbuhan sebesar 40% gitu ya dan total value crypto di seluruh dunia itu 9.1%-nya berada di Amerika Latin 4 Latin American countries rank among the top crypto adopters in the latest chain analysis crypto global adoption index jadi ya ada 4 negara Amerika Latin yang termasuk pengadopsi crypto tertinggi jadi itu adalah yang sedang terjadi di Amerika Latin dan sebelum kita masuk ke chart guys untuk kalian yang masih mencari platform untuk dapat trading di semua aset kelas saya rasa Mitrade bisa kalian jadikan sebagai salah satu pilihannya karena di Mitrade kalian bisa trading di semua aset kelas mulai dari crypto, mulai dari forex, index, komoditas, saham semuanya bisa kalian lakukan di sini dengan kalian mempunyai akun di Mitrade kalian tidak perlu capai-capai lagi buka akun di banyak broker gitu untuk dapat trading di semua aset kelas sehingga ini all in one untuk teman-teman yang pengen mencoba link daftarnya sudah ada di kolom description box di bawah teman-teman cukup klik saja mendaftar dan deposit minimal 50 dolar dan kalian sudah bisa memanfaatkan semua fitur yang ada kebetulan juga mereka lagi mengadakan event di mana kalian sebagai seorang pengguna baru berkesempatan memenangkan reward hingga 1,5 juta rupiah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku so teman-teman kalau misalnya tertarik silakan klik aja link yang sudah ada di kolom description box di bawah so sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin guys dan saya pengen mulai dari langsung one hour chart saja nah untuk teman-teman yang menonton video saya semalam gitu ya saya mengatakan outlook saya belum berbeda guys belum berbeda selama belum terinvalidasi invalidasinya sesimpel kemarin saya sudah sampaikan pertama kita bisa jadi adalah breakdown dari area yang saya highlight disini maka senario di mana saya melihat Bitcoin masih akan kembali untuk at least nge-retest ke sini itu kemungkinan sudah terinvalidasi tapi untuk sementara kita tidak menginvalidasi senario tersebut dan so far menurut saya masih sesuai dengan senario yang saya mau artinya saya masih bisa melihat Bitcoin memang untuk kembali nge-retest ke minimal area 17 ribu disini minimal ya guys atau kita bisa jadi jebol sedikit ke atas tapi sekali lagi semua yang terjadi disini cenderung masih hanya adalah corrective move guys dari mungkin impulsive move disini oke ini mungkin hanya tahap koreksinya sebelum pada akhirnya kita akan start lagi untuk membuat lower low baru oke nah berhentinya akan di sebelah mana sekali lagi ini mungkin bervariasi ya pendapat orang tapi kalau misalnya kita lihat menurut saya pribadi area range di sekitaran 0,5 sampai 0,618 ini akan cukup make sense gitu untuk dijadikan sebagai area di mana kita start untuk mencari peluang untuk short gitu guys terlebih lagi kalau misalnya kita mendapatkan ada push disini dan kemudian kembali nge-retest ke area trendline sekaligus kita mendekati area golden pocket disini ini saya rasa bisa menjadi sebuah indikasi dan juga confluence yang menarik gitu jadi kalau misalnya kita nyampe memang kesini kemudian disertai ada mungkin indikasi secara price action bahwa bull sudah kehilangan momentum dan kehilangan tenaga maka dari sana mungkin saya bisa mencari peluang untuk short tapi sekali lagi untuk short term banget saya masih bisa melihat bitcoin untuk nge-retest ke 17 ribu dan break di atas area tersebut gitu ya breaknya sampai kemana kita mungkin harus melihat dari segi price action yang lagi nanti jadi pada intinya untuk short term selama kita mampu maintain di atas area range yang saya highlight disini maka senarionya yang menurut saya problem yang paling tinggi adalah kita akan melancarkan kenaikan menuju ke sekitaran 17 ribu atau tembus sedikit ke atas menuju ke beberapa area yang tadi kita sebutkan di sekitaran 0,5 atau 0,68 disini lalu dari sana mungkin kita bakalan cari misalnya apakah ada semacam rising wedge kah atau misalnya ada bearish divergence dari sana dan dari sana mungkin kita bisa start untuk looking for short jadi untuk sementara kalau misalnya teman-teman yang memang hobi high risk ya saya rasa ini bisa dijadikan sebagai salah satu setup untuk scalping karena ternyata kita juga udah break di atas area trend line disini guys oke tapi ini ya cukup high risk gitu ya dan kalaupun kalian memang pengen jadikan ini sebagai setup untuk buy dan menargetkan ke 17 ribu kalian harus punya stop loss yang cukup ketat menurut saya karena kalau misalnya stop loss kalian terlalu jauh maka trend ini tidak make sense kenapa? karena kalau misalnya stop loss kalian berada di bawah area low terakhir disini maka secara RR ini minus guys oke kalau misalnya kalian menggesa stop loss kalian ke bawah area disini oke maka dari sini trendnya lebih make sense gitu guys karena dari sini berarti RR-nya mungkin kurang lebih hampir 2 banding 1 nggak nyampe tapi hampir 2 banding 1 harusnya kalau misalnya kita ukur ya misalnya keanggapan kalian masuk disini itu ya harga sekarang misalnya dan kalian protect diri kalian disini katakanlah alasannya mungkin karena disini kalau kita sudah jebol lagi di bawah trendline sekaligus kita berada di bawah area low terakhir lagi disini ya itu udah ada indikasi yang buruk gitu ya jadi ini bisa jadi salah satu opsi untuk stop lossnya nah kalau kalian misalnya targetkan ke sekitaran RR 17 ribu ya itu udah sekitaran 2,48 banding 1 gitu lebih dari 2 banding 1 jadi ini adalah setup yang lebih make sense gitu daripada kalau misalnya kalian stop lossnya di bawah area ini tapi ini cukup high risk menurut saya gitu jadi ini tidak untuk semua orang hanya untuk orang-orang memang mungkin hobinya setupnya yang high risk so itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys saya rasa terima kasih yang sudah menonton sampai selesai see you in the next video bye-bye